Intro Hasil pertandingan Red Sparks vs IBK Altos pada pertandingan Grup B Turnamen Volley Covo Cup 2024 Pertandingan Covo Cup 2024 Sektor Putri yang mempertemukan Red Sparks vs IBK Altos berlangsung di Tongyong Gimnasium, Korea Selatan, Senin, 30 September 2024, Petang Waktu Indonesia Barat Pertandingan tersebut jadi laga perdana Megawati Hangestri dan kawan-kawan di turnamen tersebut Covo Cup 2024 Sektor Putri dimulai sejak Minggu, 29 September 2024, dan akan berlangsung hingga Senin, 7 Oktober 2024 Red Sparks tergabung di Grup B bersama dengan Pink Speeders, IBK Altos, dan tim asal Jepang, Aranmari Yamagata IBK Altos membuka keunggulan 1-0 Red Sparks membalas sekaligus jadi poin pertama Mega yang didapat lewat Spike kerasnya yang mengubah skor jadi 1-1 Poin kedua Mega kembali didapat lewat Spike yang mengubah kedudukan 2-1 Mega bahkan mencetak 3 poin berturut-turut usai membawa Red Sparks unggul 3-2 IBK Altos sempat menyamakan kedudukan jadi 3-3 sebelum Fanja Bukilic menyumbang 3 poin berturut-turut lewat blok yang membawa Red Sparks unggul 4-4, 5-3, dan 6-3 IBK Altos sempat mengambil timeout sebelum mereka mempercil kedudukan jadi 4-6 Tapi Bukilic mencetak poin keempat yang membawa Red Sparks unggul 7-4 IBK Altos sempat menyamakan kedudukan jadi 7-7 sebelum Bukilic mencetak poin kelimanya lewat Spike keras yang membawa Red Sparks unggul 8-7 IBK Altos kembali menyamakan kedudukan jadi 8-8 sebelum Red Sparks kembali unggul jadi 9-8 Red Sparks sempat menjauh jadi 11-8 Pada kedudukan tersebut, Mega sempat melepaskan Spike tapi di blok sehingga kedudukan berubah jadi 9-11 Tapi tak lama kemudian, Mega mencetak 2 poin berturut-turut lewat Spike yang membawa timnya unggul 12-9 dan 13-9 Pada kedudukan 15-10, Mega mencetak poin ke-6-nya yang membawa timnya unggul 16-10 Lagi-lagi lewat Spike Mega mencetak poin ke-7 sekaligus poin pertamanya lewat servis Aceh pada kedudukan 18-12 yang membawa timnya unggul 19-12 IBK Altos sempat mendekat 19-22 sebelum akhirnya Red Sparks menutup set pertama dengan kemenangan 25-20 Mega mencetak 7 poin selama set pertama Set kedua, Mega mencetak poin ke-8 yang membuka keunggulan timnya 1-0 Mega kembali mencetak poin ke-2 di set ke-2 yang membuat timnya unggul 2-0 Sempat tertinggal 1-4, IBK Altos secara perlahan mampu mendekat jadi 3-4 sebelum Bukilic membawa Red Sparks menjauh jadi 5-3 Pada kedudukan 11-9, Mega mencetak poin ke-10 yang membawa timnya unggul 12-9 Tak lama kemudian, Mega mencetak poin ke-11 sekaligus poin pertama dari blok yang membawa timnya unggul 13-9 Mega mencetak poin ke-12 yang mengubah kedudukan jadi 14-11, masih untuk keunggulan Red Sparks IBK Altos yang sempat tertinggal jauh secara perlahan mampu mengejar dan menyamakan kedudukan jadi 17-17 sebelum berbalik unggul 19-17 IBK Altos bahkan pada akhirnya mampu menyamakan kedudukan usai memenangi set kedua dengan skor 25-18 Mega Wati mencetak 5 poin selama set kedua yang terdiri dari 4 Spike dan 1 blok IBK Altos membuka keunggulan lewat Spike Liso yang yang gagal di blok Mega Wati Saat Red Sparks tertinggal 1-2, Mega mencetak poin pertamanya di set ketiga yang membawa timnya menyamakan kedudukan jadi 2-2 Itu jadi poin ke-13 Mega Pada kedudukan 10-9, Mega mencetak poin keduanya di set ketiga yang mengubah kedudukan jadi 11-9 IBK yang sempat tertinggal perlahan mendekat hingga akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada skor 18-18 Mega Wati mencetak poin ketiganya di set ketiga yang membawa Red Sparks unggul 19-18 Pada penghujung set ketiga, pertandingan berlangsung sengit Pada kedudukan 24-22, Mega membuat servis error yang membuat IBK mendekat menjadi 23-24 Pada akhirnya, Red Sparks mampu mengamankan set ketiga dengan menang 25-23 Mega mencetak poin ke-16 alias poin pertamanya di set ke-4 lewat Spike yang membawa timnya unggul 2-1 Pada kedudukan 4-1, Mega mencetak poin blok keduanya alias poin ke-17 yang membawa Red Sparks unggul 5-1 Meski sempat tertinggal, IBK secara perlahan mendekat dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7 sebelum berbalik unggul jadi 8-7 IBK kemudian perlahan menjauh hingga kedudukan 11-7 Mega Wati kemudian ditarik keluar Tanpa Mega, Red Sparks yang sempat tertinggal jauh secara perlahan mengejar sampai akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 17-17 dan berbalik unggul 18-17 Penghujung set ke-4 berlangsung ketat Mega yang sempat keluar dimasukkan kembali Dalam posisi tertinggi 21-23, Mega membawa timnya memperkecil kedudukan jadi 22-23 yang jadi poin ke-18 di pertandingan tersebut IBK Altos mampu memaksakan terjadinya full set usai memenangi set ke-4 dengan skor 25-23 Red Sparks mengawali set ke-5 dengan unggul 1-0 Mega membawa timnya unggul 2-0 lewat bloknya yang sukses sekaligus jadi poin ke-20 yang dibuatnya selama pertandingan Pada kedudukan 4-4, Mega membawa timnya unggul 5-4 yang jadi poin ke-21 sekaligus kedua di set ke-5 Mega mencetak poin ke-3 di set ke-5 yang mengubah kedudukan jadi 13-10 masih untuk keunggulan Red Sparks Pada saat ke-5 yang ke-3 di atas Pemain Timnas Bola Volley Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi akan menghadapi rekan satu timnya tahun lalu, Lee Soe Young yang kini bergabung dengan IBK Altos. Mereka akan bertemu pada turnamen Women's Kovo Cup 2024 pada hari ini Senin 30 September 2024. Kovo Cup tahun ini menjadi sorotan karena akan menjadi ajang pemanasan sebelum dimulainya Felix. Megawati, yang telah tampil cemerlang pada musim sebelumnya, diharapkan kembali menunjukkan performa terbaiknya dan membantu timnya meraih gilar juara. Red Sparks dijadwalkan menghadapi IBK Altos dalam pertandingan perdana mereka. Pertandingan ini akan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Laga ini diperkirakan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki kualitas dan pengalaman yang cukup seimbang. Pertemuan Red Sparks dan Hoa Seong IBK Altos di turnamen Women's Kovo Cup hari ini akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu, dengan kedua tim berada di grup B Red Sparks telah menunjukkan performa kuat di berbagai kompetisi sebelumnya. Diberitakan sebelumnya, mantan Kapten Red Sparks Lee So yang juga sempat melontarkan pesiwar jelang pertandingan Red Sparks melawan IB Altos. Ia menuturkan tim yang bakal mendapar gelar juara musim ini, Lee menyebut tiga tim yang akan menjadi kandidat kuat dan ironinya tak ada Red Sparks. Incheon Hongkuk Live Pink Speeders diakini Lee akan menjadi tim yang memiliki peluang terbesar untuk merajai kompetisi musim ini. Pink Speeders menjadi posisi pertama dalam pandanganku, Jekata Lee So yang. Berada di belakang Pink Speeders, Suwon Hyundai NC Hill Starte juga memiliki peluang besar untuk bisa mempertahankan status juara mereka. Kemudian tim juara bertahan, Hyundai Hill Starte, jelas tidak bisa disingkirkan dalam daftar ini, I ucap Lee So yang. Dan yang terakhir adalah Haipas, mungkin berat dalam persaingan, namun mereka menjadi tim dengan perkembangan signifikan sejauh ini, I imbuhnya. Seakan menanggapi hal tersebut, Ko Hye Jin tak mau ambil pusing dan lebih fokus kepada timnya. Kalau diwawancarai oleh media Korea, ia doberi pertanyaan oleh Lee So Kje A, yang tak lain adalah mantan staffnya musim lalu. Lee So Kje A bertanya di antara dirinya dan Lee So yang, siapakah kepergian yang paling disesali? Ko Hye Jin menjawab bahwa kepergiannya lah, Lee So Kje A, yang paling disesali ketimbang mantan Kapten Lee So Yang. Ketika ditanya kembali tentang komentar kepergian Lee So yang Ko Hye Jin memberikan tanggapan. Pergi saja, selamat berjuang. Tentu laga pada sore nanti akan menjadi laga panas, apalagi Ib Altos jelas punya data penting Red Sparks, karena ada mantan Kapten lawan di pihaknya. Lantas seperti apa laga ini? Mari kita tunggu.